Nah setelah mereka taruh di pocok-pocok kembalilah disini Bau kemenyang BOOM Eh di ini kayak Kok ada suara? Ini terdengar jelas BOOM Ada suara Tolongin aku Sempurnakan aku Sempurnakan aku Kepala aku sakit Kepala aku sakit Perih Perih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo BOOM 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 Sekali lagi BOOM Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya di rumah ini sehat walafiat ya Jadi pas ketika dengerin cerita saya ini Kalian ini dengerinnya ini semangat Seperti saya Dan silahkan komen dulu sebelum saya ini bercerita ke depan Oke komen dulu Dari mana dan dimana Oke Namanya siapa? Misalkan namanya Mas Inu Dari kota misalnya dari Semarang Atau dari mana Silahkan komen dulu Oke udah komen Kalau kalian komen ini Saya ini jadi tambah semangat Semangatnya apa? Saya bacain satu persatu Oh ternyata ada nih yang di Ponorogo Oh ternyata nih ada nih yang di Malang Ada di mana? Gitu Nah Saya juga mohon maaf juga kalau saya ini ngebalesnya ini Kadang jarang ya Karena apa? Ini yang ngirim cerita ini udah banyak banget Dan saya ini harus terus menerus tiap hari ini ngapalin ceritanya Oke Terima kasih buat temen-temen yang udah selalu ngirim ceritanya Supportnya Terima kasih Hari ini ada yang spesial sekali Spesial sekalinya apa? Ini lagi-lagi saya ini dapet kado lagi Ya Allah terima kasih banget ya buat kakak-kakakku semuanya ya Ini saya dapet kiriman kado lagi Ini ada binggisan dari Kak Joya Ini ada poster loh Mungkin bosen kali ya Karena ruangannya Gambarnya kok ini terus kado-kado? Nah mungkin Nah ini dapet kiriman nih Banyak banget gambarnya nih Ada story horroral Oke temen-temen terima kasih Kak Joya Terima kasih banget Kreatif banget Ini seorang ibu-ibu yang mengirimkan ini Terima kasih Banyak banget nih Oke Wow Ternyata banget nih satu lagi ada nih Keren banget ini Kak Joya Terima kasih banget Kak Joya ada di Indramayu Kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke Jadi ini pensiun nih Gambar-gembar ini harus dilepas nih ya Gantian Oke Saya lepas dulu nih Oke Dilepas dulu Ini bentuk rasa saya menghargai Menghormati semua teman-teman penikmat channel Rian Agusti Dodo Oke Nih Taruh sini kali ya Nih kamu istirahat dulu ya Ada gambar baru soalnya Gimana? Cocok gak? Di kamera? Aman? Ini lepas kali ya Oke cukup Ini dulu sementara Mirih gak? Pas Terima kasih Kak Joya Yang ada di Indramayu Sudah apa ya Sudah mendesain Gambar-gambar ini Akhirnya tampilannya ada baru lagi Di channelnya Rian Agusti Dodo Dan buat teman-teman Dan ngerasa Aduh aku kok gak ngirim gimana Enggak sebenernya Saya ini gak minta dikirim atau apa ya Enggak Enggak Justru malah Saya ini menghormati kok Saya menghargai semua teman-teman Tanpa support kalian Doa kalian Gak usah ngirim apa-apa Ini saya udah seneng banget kok Udah seneng banget Dan ternyata cerita saya ini Banyak yang WA saya Ini ternyata ceritanya ini Bisa bermanfaat untuk yang lain Teman-teman yang lain yang di rumah Buat ibu-ibu khususnya Buat mbah-mbah khususnya Ternyata Ada yang nonton Ini juga umurannya ini Udah Hampir 70an lebih 80an aja Masih bisa nonton Channel Rian Agusti Dodo ya Jadi saya Ya Allah Terima kasih banget Ya Allah mudah-mudahan Channel Rian Agusti Dodo ini Berkembangnya ini Bener-bener Pesat untuk kebaikan Terima kasih banget Terima kasih banget Oh iya Kemarin ini aku sempet baca Cerita yang kemarin ya Sampai saya ini Bingung ya Yang judulnya apa ya Ini yang judulnya Kalau gak salah yang Oh ini nih Kisah tragis nih ken Si anak angkat ya Kemarin ini Banyak yang ngomong Mas ini cerita nyata atau gak sih Ini kisah nyata Justru malah Ini Selama saya ini dikirim cerita Ini cerita paling terdekat ya Dari Dari base camp Dari kantor Ini cerita paling terdekat Dari sini Si pengirim cerita ini Ini justru malah terdekat Dari base camp ini Dan Kemarin ada pertanyaan Mas itu Beneran gak sih Masa 10 bulan Ini udah hamil Justru malah Ketika saya konfirmasi Ini malah Sebenernya Ini kan normalnya 9 bulan ini udah lahiran Ini justru Niken saat itu Ini bener-bener gak normal Gak tau apa penyebabnya Ini sampai 10 bulan Bahkan lebihnya 2 minggu Buat kalian yang belum nonton Tayangan yang tadi saya sebutin Ini adanya di sebelum video ini Persis urutannya sebelum video ini Jadi uploadan kemarin Persis banget Ini judulnya Judulnya ini nih Kisah tragis Niken si anak angkat Nah Ininya diatasnya Kenapa aku diasingkan Dan semua keturunanku Dijadikan tumbal Itu Itu bener-bener kisah nyata Dan memang Niken sendiri Ini gak bisa ngejudge pelakunya siapa Yang jelas Niken ngerasain Dan kebongkarnya lewat Pak RT Pak RT ini ngomong Bahwa Kakaknya ini gak setuju Kalau ada Niken disitu Kakaknya ini gak mau Gitu Kak Sigit Mas Sigit Kalau gak salah namanya Mas Sigit Kalau saya gak lupa ya Karena semua nama tempat Disamarkan Oke Udah puas belum dengan cerita kemarin Memang berliku-liku Sampai Sampai saya ini Sampai saya ini bingung Mau ngasih judul apa Di yang kemarin Ini bingung Sampai aku bikin judulnya Di deskripsinya ini Ini cerita susah dibikin judul Sampai saya bilang gitu Wah ini aja nih judulnya Gini aja deh Oke Kalian bisa lihat Di video sebelum ini Oke Cerita kali ini Bener-bener Yang saya akan bawakan ini Bener-bener Apa ya Penuh Lika-liku juga Ini kejadiannya Masih di tahun-tahun lampau Dan ini kejadiannya ini Justru malah di Luar Jawa ya Kita sebut saja Mana ya pulau yang Oke Kita sebut saja Di Sumatera lah Ya kan Ini tahunnya 1980 Ini ada 3 sahabat 3 sahabat ini Ini masih kecil-kecil semua Usianya ini hampir rata 13 tahun Mereka ini bersahabat Nah salah satu diantara mereka ini Berbuat ulah Hingga mengakibatkan Ini satu kampungnya Ini diteror Diteror apa? Diteror makhluk halus Ini sebenernya mereka ini Kelakuin apa sih? Tak perlu lama-lama lagi Kita langsung saja Menuju ke ceritanya Seperti biasa Sebelum saya masuk ke cerita Nama tempat toko semuanya disamarkan Kita sebut saja Ini kejadiannya ini di Sumatera Tahunnya 1980 Uh lama banget Saya belum lahir Bener-bener saya belum lahir Ya Nah Mas Dudu lahirnya tahun berapa? Ada yang naikin ke itu Kira-kira berapa sih cocoknya? Di komen Oke Nah disini Ada 3 sahabat yang saya bilang tadi Di awal Ini namanya Teguh Kita sebut saja namanya Teguh Chandra Dan satunya ini Edi Mereka ini satu kampung Dan kampungnya ini Bener-bener belum Yang namanya listrik masuk Apa segala macem Masuk ini enggak Belum Yang justru malah rumahnya ini Selangnya ini Masih berjauhan 100 meter baru ketemu rumah 100 meter baru ketemu rumah Yang ada ini Kebun-kebun Hutan Kebun-hutan Kebun Ini kan? Nah Dari 3 sahabat ini Teguh Chandra Terus Edi Ini yang paling bandel Ini namanya Edi Dia ini anaknya bandel banget Oke Saya mau ngajak kalian semuanya ini Masuk ke tahun itu Dimana memang kondisinya masih Saat itu enggak ada penerangan Listrik maksud saya Ini adanya kayak lampu tempel Yang lampu digunakan pakai api Ya kan? Pakai Petromax Kayak gitu Semacam kayak gitu kan Nah Kondisinya ini rumahnya Bener-bener belum ada yang pakai tembok Justru malah pakai papan-papan yang ditata Itu pada saat itu Nah 3 sahabat ini Mereka ini hidupnya Ini dengan keluarganya masing-masing Ya kan? Mereka ini punya keluarga masing-masing Mereka ini sebenernya Ini transmigrasi ya Mereka ini perpindahan Sebenernya mereka ini orang Jawa Yang berpindah Saat itu ada perpindahan pendudukan Pindah ke daerah lain Nah mereka ini akhirnya lahir disitu Tapi karena keluarganya ini Sebenernya orang Jawa Jadi Cara ngomongnya pun Kebawa sama keluarganya Akhirnya bahasanya Jawa Walaupun di luar Jawa Mereka ini Setiap hari Ini mereka selalu bareng Ini sepulang sekolah Mereka ini Bener-bener Yang namanya main Mereka ini Disitu ada teguh Pasti ada Chandra dan Eddy Ini mereka bareng terus Pulang sekolah Mereka yang dicari Ini sungai Sungai terus mereka mandi Mandi Ini baju-baju sekolah ini Karena seada-adanya ya kan Ini cuma ditaruh Di pinggiran mereka langsung Renang Di sungai ya kan Main di sungai Ya enak ya mungkin Pada tahun itu Belum ada gadget ya Dimana anak sekarang Kalau sekolah Pulang sekolah Udah langsung handphone Main game segala macem Ini akhirnya gak tau alam kan Gak kenal alam Nah kalau bisa Temen-temen yang di rumah Buat adik-adiknya Kakak-kakak yang punya adik Atau kakak-kakak yang udah punya anak Atau ibu-ibu yang udah Punya putra-putri Ini sekali-kali lah Kita kenalin alam Nah oke Nah mereka ini seneng banget Yang namanya Bermain dengan alam Mereka ini bareng terus Terus ke kebon Terus metik buah Apa-apa-apa Nah disini ada poin Bagus banget Keluarga mereka masing-masing ini Mendidik mereka ini Ini bener-bener harus Taat beribadah Taat beribadah Jadi kalau pas ada Pengajian Atau apa Ini mereka Bener-bener disuruh Sama orang tuanya Untuk ikut Pada suatu ketika Teguh ini ngomong Sama temen-temennya Teguh ngomong Sama Chandra dan Edi ini Chan Kok yang ngerti rak Aku ini disuruh loh Yang namanya ngaji terus Kamu juga gak sih Sama keluarga kamu Ya iyalah Lawong bapakku kalah kok Kalau gak disuruh ngaji Ya aku dimarahi Aku dibukuli Nah kalau Edi ini Jauh Iya tapi lain jawabannya Kalau aku sih Suka-suka aku aja sih sebenernya Orang bapakku ini Gak pernah maksa banget Tapi ya kalau ibu Memang galak Kata si Edi Nah Pemirsa bisa Ini ya Bisa membayangkannya Jarak antara rumah mereka Rumah masing-masing mereka Ini sampai ke masjid Ini sampai 5 km Bayangin Mereka harus jalan kaki dulu Untuk menuju ke masjid Ngaji Sholat Segala macem Jaraknya ini 5 km Bayangin anak sekarang nih ya Ini jaraknya paling Masjidnya depan rumah Tapi gak pernah yang namanya Mampir ke masjid Ini anak-anak dulu Ini 5 km Ini dilampaui jalan kaki Bareng-bareng sama warga Seperti itulah Bener-bener rasa semangatnya beribadah Anak-anak pada saat itu Nah singkat cerita Ini di daerahnya mereka Justru malah deket masjid ya Bukan di daerahnya rumahnya mereka Tapi lebih Di antara Apa ya Lebih ke arahnya Deketnya sama masjid Tapi hampir di tengah-tengah juga Si posisinya Ini ada orang Ini pengrajin kayu Ini kita sebut saja Namanya Om Narto Om Narto juga punya Anak buah juga tuh Di rumah Nah Om Narto ini Pengrajin kayu Yang dimana Depan rumahnya Om Narto ini Ada pohon peringin besar Ini yang setiap sore Banyak anak-anak Yang main disitu Nah termasuk Chandra, Eddie Sama Teguh ini Sering banget Yang namanya Main disitu juga Sampai kenal sama Om Narto Bener-bener kenal sama Om Narto Om Narto ini Ngontrak sebenernya Sama-sama orang Jawa Tapi Om Narto ini Ngontrak disitu Hanya ngontrak ya kan Nah Om Narto ini Ini Pinter yang namanya Bikin pintu lah Bikin apalah Bikin apalah Ngukir lah Om Narto ini Pengrajin kayu Nah mereka bertiga Ini yang namanya Sering banget nih Ngomong sama Om Narto Om Gak wikno aku tembaan Tembak-tembaan Pake kayu Om Bikinin pistol tuh Om Pake kayu Ya Tapi dengan syarat Kalian bikinin Om kopi Itu ada di belakang Ada kopi Bikin kopi gak Bikin yang paling enak Coba kalian bertiga Yang paling enak mana Nanti yang paling enak Gak bikin kit Senapan yang paling bagus Pake kayu Akhirnya mereka ini Deket sama Om Narto ini Mereka deket Uyum Aku sama Aku mau bikin om Aku mau bikin om Mereka bertiga ke dapurnya Om Narto Itu nah Pemilik rumahnya Karena Om Narto ini kontrak Ini ada di sampingnya Ini gak ada batasan apa-apa Ini cuma hanya Batasannya cuma papan aja sih Memang rumahnya ini Berdampingan gitu sih Nah Mereka ini bertiga bikin kopi Ternyata memang karena Anak-anak kecil ya Belum tau gimana caranya Bikin kopi yang enak ini gimana Itu akhirnya Manis semua Bikinnya ini manis semua Lah gak ada yang bikin kopi Pas Berarti kalian Ini senapannya jelek ini Lah gimana sih om Aku Paling enak nih om Kopinya Kopinya paling enak nih Seperti itulah Kedekatan mereka sama Om Narto ini Serang berapa hari Mereka ini pulang main Om Narto ini Sering manggil mereka Wah sini kalian bertiga Itu kan ada kayu-kayu Coba diangkatin ke sini Ada potongan-potongan kayu itu Bawa ke sini Nanti baru Om bikinin mainan Mobil-mobilan Pake kayu Wah mereka seneng tuh Sering banget Yang namanya seperti itu Sering banget Akrab banget Sama om Narto ini Jadi mereka bertiga ini Akrab ketimbang Anak-anak yang lain Padahal disitu juga Banyak seumuran mereka juga Yang main Di bawah pohon berikinya Depan kontrakannya Om Narto itu tadi Karena emang adem banget disitu Tempatnya ini adem banget Untuk bermain Apa segala macem Dan pada tahun itu memang Udara masih sejuk banget ya 1980 ini Buat nafas ini Mungkin masih Enak banget ya Belum ada polusi Gitu ya kan Nah pada suatu hari Tepat di hari Jumat Mereka bertiga ini Mau sholat Jumat Ketika ke masjid Ini kan berarti Harus ngelewati Rumahnya Om Narto Saat mereka ini Ngelewatin Tiba-tiba Om Narto ini Manggil Eh kalian bertiga sini Datenglah mereka Saat mereka ini Dateng Om Narto ini Ngomong Ada yang bisa Bantuin Om Narto gak Bantuin apa om Kata si Chandra Gini Chandra Om Narto ini Mau ke hutan Mau nebang kayu Kalian mau gak Bantuin om Lah Kami ini mau Jumatan om Kami ini mau sholat Jumat om Sahut si Teguh Nah saya bilang tadi Edi ini paling bandel Om Narto ini ngomong sama Edi Kamu gimana Ed Ada upahnya gak ya om Oh ya Ada Kalau kalian pengen upah Om bakal ngasih Buat jajan kalian lah Ayo ada yang mau ikut om gak Bantuin om Ngangkut-ngangkutin potong-potongan kayu Nah Edi ini ngomong sama dua temennya ini Chandra dan Teguh Dago Aku tak melu om Narto yuk Aku mau ngangkut-ngangkutin ini Lumayan Uangnya ini bisa buat kita jajan bareng-bareng Yuk kan Iya Eh Kamu gimana sih Nanti aja Kita ini sholat dulu Nanti pulang sholat Baru kita bantuin bareng-bareng Om Gimana om Kata temen-temen saya ini Pulang sholat aja om Nah om Narto ini ngomong Lah om Narto ini buru-buru kok Butuh cepet kok Nah tergantung kalian mau gak Terserah kalian Kalau kalian memang mau Ayo ayo Disini Edi bingung Karena yang paling bandel ini Edi Nah Edi pun langsung ngomong sama temen-temennya Udah gini aja Kalian berdua Yang sholat Aku gak usah Tapi kalian ini berdoa Berdoanya kan aku juga nyari uang nanti buat kalian Kamu mintain sama Tuhan Kalau aku ini ada halangan Hush Kamu itu loh Kata si Chandra Wah sholat kok di wakil-wakil ini Gak boleh Kata si Chandra Yuk kamu ini loh Nah Om Narto ini kayak Memangkas pembicaraan mereka ya Karena namanya juga anak-anak kecil ya kan Yowes Gimana Mau ikut om gak Yuk om aku ikut om Si Edi akhirnya ikut Chandra dan Tegu Akhirnya Berangkatlah ke masjid Akhirnya Setelah itu Mereka berdua ini sholat Yang ikut ke dalam hutan Ini om Narto Temennya om Narto Sama si Edi Temennya om Narto Ini udah biasa Bantuin om Narto juga ya Udah biasa banget Bantuin om Narto Mereka masuk ke dalam hutan Dan tiba-tiba Disinilah Ini temennya om Narto Suruhannya om Narto Ini tiba-tiba Masuk ke kampung Tiba-tiba teriak-teriak Teriak-teriak Dan yang keluar ini Ibu-ibu Karena apa Yang cowok-cowok ini kan Pada sholat Jumat Ini Temennya om Narto Ini teriak-teriak Tolong 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 Om Narto Tolongin om Narto Tolongin om Narto Saya minta tolong Nah Temennya om Narto tadi Ini teriak-teriak Disusul orang-orang Pulang dari masjid Tolong pak Tolong Tolong Kenapa Kenapa Om Narto Tolongin om Narto Di hutan Tolongin om Narto Di hutan Akhirnya warga ini Menuju ke hutan Dan setelah mereka Ini menuju ke hutan Beberapa warga Yang setelah pulang sholat itu Ini menuju ke hutan Ditunjukinlah Dan ketika Itu tolong Itu om Narto Ini tolong Disini om Narto Kegencet pohon Jadi saat om Narto Ini nebang kayu Gak tau ya Mungkin karena ini Jumat ya Jumat Dan saatnya sholat Jumat Kok malah masih ada aktivitas Jadi buat temen-temen di rumah Ini ada edukasi baik nih Kalau memang ini saatnya Untuk berangkat ke sholat Jumat Atau segala macem Alangkah baiknya ini Kita tinggalin semua aktivitas Kita menuju ke masjid Ya kan Buat yang agamanya Islam Ya kan Nah Ini terjadi sama Om Narto Om Narto ini malah gak ke masjid Om Narto ini malah justru Melakukan aktivitasnya Ternyata om Narto ini Motong pohon Ini ada batang besar banget Gak tau kenapa Ini padahal batang yang di atas ini Gak dipotong Ini yang dipotong Ini bagian bawah-bawah Ini batang patah Ini tiba-tiba Menghajar badannya Om Narto Dan saat warga lihat Warga kaget Bener-bener kaget Dan disitu Eddie ini hanya ketakutan Gak bisa apa-apa Ini om Narto Ini hancur Badannya ini hancur Kepalanya ini pecah Darah bercucuran kemana-mana Berlumuran Darah disitu Banyak banget Semua warga ini pada kaget Astagfirullahaladzim Ya Allah Tolongin Tolongin Diangkatlah Batang tadi itu pun rame-rame Orang namanya pohon tua kan ya Apalagi di hutan Hutannya ini hutan lebat loh Akhirnya jenazahnya Om Narto ini diangkat Dan saat diangkat ini Bener-bener berasa Gak ada tulang Bener-bener kayak tulangnya ini Remuk Diangkat bareng-bareng Sama warga Akhirnya ini warga ini Berbondong-bondong Memakamkan jenazahnya Om Narto Dan hari pertamanya ini Setelah Om Narto ini Dimakamkan ini Dari yang memilih kontrakan Akhirnya ngadain Pengajian Hari pertama Hari pertama aman nih Om Narto ini Dingajikan Nah disini nih Hari kedua Dimulailah Yang saya Cerita di awal tadi Pertama Saya ngasih clue Inilah teror Yang dibikin dari Tiga anak ini Apa hubungannya Dari ketiga anak ini Chandra Teguh Edy Ini ada apa Dengan tiga anak ini Hari pertama aman Hari kedua ini Tepat di hari kedua Ini mereka ini Seperti biasa Berangkat Ngaji bareng Dengan warga Ini berangkatnya Dari rumah Ini jam 4 sore Ini mereka ini Udah siap-siap Berangkat jalan kaki Sampai ke masjid Nah kebetulan Ini ada kayak Sesepuh di masjid disitu Kita sebut aja Namanya Abah Sofi Dari masjid itu Sampai ke rumahnya Abah Sofi pun Jaraknya ini 100 meter Harus Nyebrang kali kecil Nah Abah Sofi ini Yang biasanya Disitu kayak Ngasih ceramah Ngasih pengajian Kayak gitu kan Nah ini masjidnya Juga masih Pake papan-papan ya Pada saat itu Oke Akhirnya mereka bertiga ini Berangkat ngaji Dengan warga-warga yang lain Mereka ini berangkat ngaji Edy ini kayak ngerasa Juga Gak ketakutan gitu ya Maksudnya Kemarin ini Padahal kan Edy berarti Menyaksikan Mereka ini berangkat ke masjid Sesampainya di masjid ini Mereka ini sholat Maghrib ya kan Setelah selesai sholat maghrib Mereka ini ngaji bareng disitu Saat mereka ngaji Dan menunggui waktu isya Mereka ini Seperti biasa Jadi Karena disitu Deket kebon-kebon ya Yang saya bilang tadi Suasananya ini masih banyak Penuh kebon Ini kan nyamuk banyak Mereka bertiga ini Selalu dibilangin sama Abah Sofi Eh Kalian bakar Obat nyamuk bakar Nanti di pojok-pojok Dikasih Ini seperti ini terus Dibakarlah sama mereka Bertiga Di ujung-ujungnya ini Dikasih Obat nyamuk Ya kan Obat nyamuk bakar kan Nah setelah itu mereka ngaji Anehnya disini Obat nyamuk bakar tadi Ini anehnya gak bau Obat nyamuk Kan aneh Justru Baunya ini kemenyan Kok baunya kemenyan Kata mereka bertiga Eh iya Mabudu kok menyan Edi juga Iya Mereka bertiga ini ngomong sama Abah Bah-bah-bah Kok baunya kemenyan Abah Sofi pun mencium bau itu Tetapi Abah Sofi ini disini Ngomongin sama mereka Kalian halu Udah 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 Ngaji 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 Abah Sofi meyakinkan seperti itu Nera Gue mabungnya nera Aku mabungnya nih Aku mabungnya nih Iya aku juga Bau kemenyan yang sangat nyengat Setelah itu mereka ini Ngelanjutin ngaji Tapi gak fokus Kalian ini loh Fokus Jangan malah becanda terus Kata Abah Sofi Memang Abah Sofi ini terkenal Disiplin ya orangnya Tegas Tapi Abah Sofi ini Penyayang orang Penyayang anak-anak Penyayang warga disitu juga Setelah itu Mereka ini selesai ngaji semuanya Akhirnya mereka ini Nunggu sholat isha Dan setelah mereka selesai sholat isha Mereka ini berpamitan sama Abah Nah mereka ini pulang nih Pulang sama warga-warga yang lain Jalan kaki lah Ini otomatis Ngelewatin kontrakanya Om Narto Karena apa yang saya bilang tadi Kalau ke masjid Ini pasti harus ngelewatin Rumahnya Om Narto Mereka ini ngelewatin Tapi bareng sama warga yang lain Termasuk disitu ada Warga-warga yang lain itu Ada om-om Ada yang om usianya ini Di atas mereka Ada nenek-nenek juga Ada mbah-mbah juga Ada ibu-ibu juga Ini bareng-bareng Bareng-bareng jalan Untuk pulang Ini saat mereka ini Tepat ngelewatin Di depan kontrakanya Om Narto Ini kan saya bilang tadi Ada pohon beringin Nah tepat di pohon beringin itu Di bawahnya Ini ada kursi nih Ada kursi kecil Ini tiba-tiba Ada orang menyapa Sambil ngopi Sambil ngerokok Pulang sholat ya mbah Om Ngi Bocah-bocah itu juga disapa Podo mulai sholat ya leh Podo mulai ngajir ya leh Ngi om Ngi om Mereka ini dengan cuek Dan gak lama Kita sebut aja Ada yang namanya Mbah Jum Mbah Jum ini Ini Ada di depan mereka bertiga Dan mereka bertiga ini Masih bercanda Nah tiba-tiba Mbah Jum ini Ngeletuk Mbah Jum ini ngomong sama Di sebelahnya Mbah Jum Ada orang juga nih Eh itu Bukannya tadi itu Kayak Narto ya Yang meninggal itu ya Yang tadinya apa kita Masih bercanda Mbah Nah mereka bertiga ini denger Nah Itu kan Yang rokok tadi Yang ngopi tadi itu Jalan-jalan Narto Nah ketika mereka menoleh Persis di bawah pohon beringin tadi Yang ada orang rokoknya apa Yang ada lagi ngopinya apa Ini ketika mereka noleh Ini hilang Gak ada orang sama sekali disitu Wah mereka ini lari terbirit-birit Tapi warga yang lain ini Karena udah Mbah-Mbah ya Ada Mbah-Mbah Ada Ibu-Ibu Ada Mas-Mas Om-Om gitu Mereka ini Gak takut Mereka ini tetep jalan kaki Nah mereka bertiga Kebingungan malah Justru Mereka larinya Ini ke masjid lagi Karena yang paling deket Justru kalau mereka pulang Ini kalau lari Takutnya ini mereka duluan Dari rombongan Karena rombongan yang lain ini Gak pada berlarian Ini mereka bertiga ini Sangin ketakutan Karena mereka ini anak-anak Ini larinya ke masjid lagi malah Nah akhirnya Ketika mereka ke masjid Mereka ke masjid Untungnya Abah ini belum pulang Abah ini belum pulang Kata Abah Kalian kenapa ketakutan Nengopo Nadi Ada hantu Di depan kontrakannya Om Narto Bekas kontrakannya Om Narto Akhirnya Abah Sofi ini Menenangkan mereka Udah-udah-udah Kalian ini loh Bertiga ini senengnya halu Enggak kok Bukan kita gak halu kok Kita gak halusinasi kok Memang adanya kayak gini Dan disitu Abah langsung nawarin Yaudah Nginep di rumahnya Abah Ayo Kalian bertiga tidur di tempatnya Abah Besok biar sholat bareng subuh Iya Abah Iya Abah Akhirnya mereka bertiga ini Gak jadi pulang Mereka ini justru malah nginep Dan orang tua mereka ini Ini udah sering terbiasa Kalo toh mereka ini gak pulang Ini berarti udah jelas Tidur di tempatnya Abah Sofi Karena setiap ada pengajian Atau apa-apa Ini Abah Sofi ini sering ngomong sama warga Kalo ada Udah kemaleman atau apa Silahkan mau gue nginep di tempat saya Jadi orang tua mereka Pasti udah mikir Oh iya ini pasti nginep di Abah Sofi Gak mungkin mereka akan tidur di hutan Gak mungkin Akhirnya mereka ini diajak lah Ketempat Abah Sofi Tidur di tempat Abah Sofi Nah sekitar pukul 4 ya Menjelang subuh Ini Abah Sofi ini membangunkan mereka Mereka ini tidurnya di bale-bale Depan rumahnya Abah Sofi Tapi memang disitu aman ya Gak yang gimana-gimana Mereka justru tenang disitu Karena Abah Sofi juga jarang tidur juga Kalo malam ini mirip segala macem Jadi mereka ini Merasanya aman disitu Dibangunilah sama Abah Sofi Bangun 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 Kalian ke masjid Udah subuh ini loh Mau subuh loh Ayo bangun 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 Mereka ini bertiga bangun Ke masjid dulu kalian Bersihin masjidnya Nanti bentar lagi warga pada dateng Udah mereka bangun nih Akhirnya mereka inget nih Nanti kalo kita bertiga duluan disana Jangan-jangan Udah mereka bingung Akhirnya mereka memutuskan Disinilah ya Ini baru kali ini saya membawakan Ini ada Cerita ada komedinya juga sih sebenernya Ada komedinya Ada kelucuan Dari kepolosan mereka bertiga ya Ini sarungnya Ini dipake diikat jadi satu nih Sarung mereka Bertiga ini Dipake sendiri-sendiri Tapi diikat Ujung-ujungnya ini diikat Jadi mereka ini pengen bareng terus Jangan sampe Mereka ini terpisah Kalo ada apa-apa Sarungnya ini dijadiin satu Ini diikat di perutnya si Chandra Terus ujungnya si Chandra ini diikat Di tempatnya si Tegu Terus ujungnya sarungnya si Tegu ini diikat sama Si Edi Kayak begitu Nah Yang saya bilang tadi Ini jarak antara masjid Ke rumahnya Aba Sofi Ini kan 100 meter Nah kiri kanannya Ini kebun-kebun Hutan-hutan Ini yang menjadikan mereka ini Bingung Terpaksa mereka melakukan hal konyol itu tadi Dan harus melewati sungai Tapi sungainya kecil ya Setelah itu mereka memberanikan diri tuh Mereka memberanikan diri Dan pada saat itu Ini hanya penerangannya Ini hanya memakai Lampu tempel Lampu teplok tadi Yang pake Api kecil Mereka jalan kaki Tang-tang-tang-tang Sampailah ke masjid Sehingga cerita akhirnya mereka ini sampai Sesampainya di masjid Tepat di masjid itu ada beduk Beduknya juga gak begitu-begitu besar Beduknya yang digantung Saat mereka ini sudah menginjakan di masjid ya Mereka ini udah di atas semuanya Ini karena Ada kayak panggung masjidnya Ini kayak panggung ya pada saat itu ya Ini mereka melihat tepat Di bawah beduk Ini ada orang kelojotan Kok kayak ada orang kelojotan Siapa disitu Mereka ini justru malah mendekat Eh ada orang kelojotan Karena masih gelap ya Jadi mereka ini nanti bakalan Nyala-nyalain Pake lampu tempel tadi Lampu teplok tadi Kalo di tempat saya namanya lampu teplok Kayak patromas Tapi ini pake api Nah ini mereka ini Penasaran ini siapa Kok ada di bawah Persis di bawah beduk Beduknya digantung Nah ini di kolongnya beduk Ini kayak ada orang Orang kelojotan Dan ketika mereka ini mendekat Mereka kaget Jelas banget Kalo itu adalah Om Narto Dan disitu Berceceran darah Om Narto Kepalanya ini Berceceran darah Tolong aku Tolong aku Tolong aku Ini ada Om Narto yang sedang kelojotan Disitu Mereka langsung Sepontan teriak Sekenceng-kencengnya Sekuat-kuat tenaga mereka Tolong Tapi ya percuma Belum ada orang dateng Kecuali mereka bertiga Ini kan konyol ya Mereka anak-anak loh Saat itu Mereka ini terilaks Kenceng-kencengnya Nah disini ya Lucunya Kan mereka ini Sarung ini Mereka ini masih saling terikat ya Mereka ketika lari Ini kan otomatis Saling berjatuhan Tolong tolong Saling berjatuhan Karena Sarungnya keikat bareng-bareng Jadi satu Gelubrak 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 Saya udah ngebayangin Wah lucu banget nih Kalau dibikin film ini pas Karena Gimana sih Yang namanya sarung Dijadikan satu Tiga orang Yang diikat-ikat semua Mereka berjatuhan Akhirnya mereka buru-buru Sampailah Di tempat Abah Sofi Nah kebetulan Abah Sofi ini Udah mulai jalan Mau ke masjid juga Sama keluarganya Kenapa kalian Kenapa Bah Tolong bah Tolong bah Kenapa kalian Ada armarum om narto Ini banyak darah bah Iya bah Iya bah Itu bah Ada di masjid bah Persis di kolong beduk Wah mereka ketakutan Abah Sofi Masa sih Kok ada kayak gitu Aneh Abah Sofi akhirnya ke masjid Bareng mereka Dan sesampainya di masjid Ini abah Mulailah nyalain lampu-lampu tadi Yang saya bilang Pake patromas Yang pake Api itu tadi Dinyalain Pake api Pas dibawah beduk ini Bener-bener Gak ada apa-apa Sama sekali Gak ada apa-apa Kosong Yang tadinya ini Bener-bener Masjidnya kan masih Pake papan-papan ya Saat itu Papan-papan bawahnya Ini juga Berceceran darah Saat abah Kesitu Sama mereka bertiga Dan disusul beberapa orang Ini bener-bener Kosong Gak ada apa-apa Kalian ini gimana sih Orang gak ada apa-apa kok Kalian ini penangkut Loh Bukannya tadi Om Narto disini Yandra Yaud Dan anehnya Ini Bener-bener gak ada apa-apa Udah langsung berubah Bersih Dan akhirnya Setelah seperti itu Mereka ini dimarahin Sama Abba Sofi Dimarahin Udah jangan halu kalian Segala macem Udah 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 Sholat Sholat Singkat cerita Berapa hari kemudian Ini ada salah satu warga Kita sebut saja Namanya Pak Subhan Pak Subhan Pak Subhan ini hidup dengan keluarganya juga nih Pak Subhan hidup dengan keluarganya Pada malam hari Ini keluarga Pak Subhan Pada malam hari Pak Subhan ini tertidur dengan keluarganya Tiba-tiba mungkin kisaran pukul satu dini hari ya Ini ada orang ngetuk pintu Tuk-tuk-tuk-tuk Tuk-tuk Nah ngetuknya Ini kayak Pake apa ya Kayak pake kayu Ini suaranya ini bener-bener antara kayu dan kayu nih Tuk-tuk-tuk Digedor-gedorin Dan semakin kenceng Itu yang membuat Pak Subhan ini kebangun Akhirnya Pak Subhan langsung ngambil Lampu tempel tadi Yang saya bilang Yang kayak Pak Troma situ tadi Dibawalah untuk ngecek Pak Subhan mikirnya Ini siapa jam segini ketuk-ketuk Ya kan Saat Pak Subhan ini Ngecek membuka pintu Dan saat membuka pintu Cegrek Sekepalaku sakit Tolongin aku Kepalaku sakit Disitu Narto muncul Dengan mengatakan Kepalaku sakit Kepalaku sakit Ini berlumuran Darah mukanya Pak Subhan kebingungan Lampu yang ditahan Pak Subhan Ini dilemparkan Ke almarhum Narto Dilemparkan Sampai lampunya ini keluar Keluar rumah Lampunya mati Apinya mati Pak Subhannya disini Malah pingsan Dan keesokan harinya Keesokan harinya ini Pak Subhan ini ngomong Sama keluarga Masa sih Pak Masa sih Pak Bener-bener setelah Pak Subhan pingsan Ini bener-bener Pak Subhan ini cerita Sama keluarga Dan Pak Subhan juga Ini berinisiatif Untuk menceritakan keluarga Dan saat Pak Subhan ini Cerita keluarga Ternyata pada malam itu juga Ini gak cuma Pak Subhan Banyak rumah-rumah warga Yang didatengin Hantunya Narto Hantunya yang bentukannya ini Narto Dengan berlumur darah Kepalanya dipegangin Dan selalu minta tolong Semua warganya Iya Mas Semalam aku juga Iya Om Iya Pak Aku juga Pak Ternyata warga juga didatengin Hantunya Om Narto Nah disinilah warga selalu Didatengin hantu Yang bener-bener menyerupai Om Narto tadi Akhirnya mereka bertiga ini Kumpul Teguh Chandra Eddy Mereka ini ngumpul Kalian tau gak Warga sini udah mulai geger loh Kalau hantunya Om Narto ini Kendayangan Kalian takut gak sih Iya aku takut Teguh pun ngomong seperti itu Nah Chandra ngomong Iya ngeri banget Kemarin tetangga aku juga diliatin Dan di rumahku aja Bau ini kok Kemenyan kok Jelas-jelas bau banget Kata si Chandra dan Teguh Ini Eddy Ini kayak diem Ed Kamu kok diem sih Ed Udahlah santai Udahlah santai aja Padahal Eddy ini ketakutan juga Waktu itu kan Eddy juga ikut lari Ed jangan-jangan Kan motongnya kayu sama kamu Ed Jangan-jangan nanti malam ke rumah kamu Ed Wah kalian ini loh Ngomong apa ah Gak jelas kalian Loh siapa tau Ed Sopo ngerti ke rumah kamu Kan motongnya kayu sama kamu Ah kalian ini loh Jadi Mereka ini saling ketakutan juga Ini mereka bertiga Dan ternyata benar Pada suatu malam Ini Posisinya mungkin Kisaran masih jam 12 malam ya Eddy ini tidur dengan kakaknya Dan tiba-tiba Karena rumah-rumah saat itu kan Masih pakai papannya Ini kan berarti Kedengaran jelas Kalau ada orang ngomong Atau apa Aktifitas di luar Ini pasti kedengeran jelas Ini saat Eddy tidur Eddy ini tidur Tiba-tiba Eddy ini mendengar Eddy ini kayak Kok ada suara Ini terdengar jelas BOOM Ada suara Tolongin aku Sempurnakan aku Sempurnakan aku Kepala aku sakit Kepala aku sakit Perih Perih Ini Eddy kebangun Hah? Kok ada orang minta tolong Eddy ini bangunin kakaknya Mas-mas Tangi mas Mas Bangun mas Apa sih Ed Kamu denger gak mas Ada orang minta tolong mas Ada orang minta tolong Mana Ed Gak ada Ed Mas Tolongin tuh mas Mas Jelas-jelas mas Kakaknya ini gak mau bangun Eddy ini Ini gak bisa tidur Berapa menit kemudian Tiba-tiba terdengar suara lagi Tolongin aku Tolongin aku Badanku sakit Badanku sakit Eddy bingung Eddy ketakutan Akhirnya Eddy ini mencoba untuk Ah Karena ini deket banget Takutnya tiba-tiba muncul dari cendela atau apa Karena kayu kan Tipis banget kan kayu Berapa cm sih paling Ini Eddy ketakutan Eddy ini Akhirnya Justru malah ke ruang tamu Berharap di ruang tamu ini lebih aman Lebih jauh dari kamar Eddy itu kesitu malah ya Namanya anak kecil ya Kebingungan ketakutan Eddy membawa lampu yang di kamar Yang pake api tadi Lampu tempel yang pake api Eddy ini justru ke ruang tamu Mau tidur disitu Lampunya ini ditaruh di meja Saat Eddy ini duduk Tiba-tiba Tepat di hadapan Eddy Di kursi depan Eddy Ini ada Antunya yang mirip Om Narto tadi Ini berlumuran darah Ngadepin Eddy langsung Tolongin aku Tolongin aku Tolongin aku Eddy langsung ketakutan disitu Tolong Eddy teriakan Namanya anak kecil Keluarganya kebangun Dan saat keluarganya kebangun Pada bangun semuanya kesitu Dan ternyata saat keluarganya kesitu Ini Hantu Almarhum Narto Ini hilang Eddy ketakutan Eddy ini menjelaskan Sama orang tuanya Bahwa tadi ada Hantu Narto Dan minta tolong Tapi kata keluarganya Orang gak ada apa-apa Tapi memang warga disitu udah geger Mereka ini saling pada lihat Keluarganya ini Ada adeknya Eddy Ada kakaknya Eddy Ada ibunya Eddy Ada bapaknya Eddy Ini mereka ini saling lihat Tapi memang gak ada Dan keesokan harinya nih Keesokan harinya Seperti biasa aktivitas Seperti biasa Kembali seperti setiap sore ini Mereka harus ke masjid Mau gak mau harus nurut sama orang tua Pada saat itu memang Banyak Saat itu saya seneng banget ya Banyak anak-anak kecil Mungkin ibu-ibu yang di rumah Kakak-kakak yang di rumah Ini bener-bener Kita ini kayak patuh banget ya Kita ini bener-bener patuh sama Aturan-aturan orang-orang dulu Gitu loh Nah yang membuat Akhirnya pada tahun itu Bener-bener banyak anak yang menurut gitu Mudah-mudahan Akhirnya setelah nonton tayangan ini Banyak anak-anak yang mulai nurut gitu Sama orang tuanya Hormat sama orang tuanya Amin ya Allah Mudah-mudahan Indonesia tambah keren Lagi tambah Hormat menghormati Gitu Oke Kita lanjut ke ceritanya nih Mereka bertiga ini Mereka bertiga ini Biasa ke masjid Setelah sesampainya masjid Mereka juga Lakuin sholat mahkrib Dan tepati Setelah sholat mahkrib Kan mereka ini ngaji Nah saat mereka ini ngaji Seperti biasa Abba Sofini selalu Nyuruh mereka Bakar obat nyamuk Mereka bakar obat nyamuk Ditaruh lah di pojok-pocok Nah setelah mereka Ditaruh di pojok-pocok Kembalilah disini Bau kemenyan Tiba-tiba Eddie langsung ngomong Sama mereka berdua Kalian bau kemenyan gak Aku bau kemenyan Nah ini tungben Ini mereka berdua Candra dan Tegung Gak bau kemenyan Tetep bau obat nyamuk Obat bakar nyamuk Masih tetep bau itu Enggak kok Orang Narang gue Nah saat itu posisinya nih Abba Sofi Ini ngadep ke anak-anak Ini yang pada ngaji Ini melingkar Ngadepin Mbak Sofi Tepat Di sebelah Abba Sofi ini Eddie Dan mereka berdua Di sebelah kanan Eddie ini Berarti bisa melihat Di posisi belakangnya Abba Sofi Nah sebelahnya Abba Sofi Ini ada tumpukan Al-Quran Ada tumpukan Al-Quran Nah bawahnya ini ada Kayak kolong kecil Ada kolong kecil Dimana Itu memang Gak ditutup rapat Dimana agar udara bisa masuk Sirkulasi Kayak cendela Tapi adanya di bawah kolongnya Nah ini setahu saya ya Ini setahu saya ya Ini pasti kalian bakal komen Kalau saya ini gak ngejelasin Ini setahu saya Ini kan biasanya Makhluk goib Atau apa Ini takut ya Yang namanya sama Al-Quran Ayat suci Ini Eddie Diliatin yang saya bilang tadi Ada kolong Disitu malah Terlihat jelas Ini terlihat jelas Kayak ada orang meringkuk Dan keliatin Eddie Ini dibaliknya Abba loh Dibaliknya Abba Mungkin sekitar 2 meter Dari belakangnya Abba Ini kayak ada orang meringkuk Dan mukanya ini natap Eddie Nah padahal Ini di atas-atasnya Ada Al-Quran Ini bener-bener Saya sampai telepon Sama orang itu Saya nanyain berkali-kali Masa Om Di bawah Al-Quran ada Ini kan Apa ya Aneh ya Ini bener-bener meringkuk Dan keliatin Eddie Dan itu adalah Om Narto Dengan berlumuran darah Dan ngeliatin Eddie Eddie ketakutan Tolong Tolong Om Narto Om Narto Om Narto Lah Abba Abba Sofini langsung nyautin Kamu ini gimana sih Om Narto Om Narto apa Itu bah Di kolong Di kolong bah Di kolong bah Abba langsung liatin Dan saat Abba ngeliat Ini gak ada Ini di bagian ini Sedikit apa ya Sedikit aneh Kok ada ya Yang ternyata ada hantu yang Dia gak takut sama sekali Sama Al-Quran loh Atau gimana ya Karena posisinya emang Bener-bener Ini ada Al-Quran Ini di bawahnya Di bawahnya ini ada kolong Ada kolong yang dimana Mungkin buat naruh apa-apa Nah disitu kayak ada ngeringkuk gitu loh Ini ceritanya Ini sudah hampir Empat puluh harinya Om Narto di makam kan Ini tepat di malam hari Ini ada orang Sebut saja warga Ini rumahnya Ini sampingnya Abba Persis sebut saja namanya Pak Kamto Usianya juga gak jauh-jauh juga Dari Abba Pak Kamto ini pada malam hari ini Mendengar ada orang Minta tolong Bum Tolong aku Tolong aku Sakit Sakit Dan ketika melihat keluar Membuka pintu rumahnya Bum Tepat di depan Pak Kamto Ini hantunya Narto Ini di depannya Om Kamto Persisa depan-depan Dan disitu Hantu Narto tadi Ini tiba-tiba ngomong Tolong aku Tolong aku Sempurnakan aku Sempurnakan aku Tolong Tolong Sempurnakan aku Sakit minta ampun Aku sakit minta ampun Kepala aku bocor Kepala aku bocor Dilihatkanlah kepalanya Ditundukin di tepat Di depannya Pak Kamto Pak Kamto ini lihat dengan jelas Kepalanya ini berlubang Dan Pak Kamto ini ngomong Ini sudah bukan alami Dan Pak Kamto ini berdoa terus-menerus Dan gak lama Kemudian hilang Pada keesokan harinya Akhirnya Pak Kamto ini ngomong Pak Kamto ini ngomong sama Abah Sofi Bah Semalam hantunya Narto kesini Masak toh Iya bah Dia bilang minta disempurnakan Disempurnakan Sebenernya aku ini Sudah ada ngerasa Pirasat gak enak Terus dia ngomong apa Ya itu bah Dia hanya bilang Sempurnakan aku Sempurnakan aku Ini pasti ada kejanggalan Kenapa akhirnya warga sini Pada ketakutan Dan sering diteror Ini kita harus cari tahu Penyebabnya apa Kata Abah Sofi Ini kan kematiannya Dia ini ada di hutan Pada saat itu kan Dia ada anak buahnya juga Proses kematiannya kan Kita saat itu Kita hanya melihat Narto ini tertindih pohon Nah coba kita cari tahu Saat itu Narto ini barengannya Dengan siapa lagi Oh iya bah Saat itu Ini saya tahu dari warga Ini yang teriak-teriak Minta tolong ini Anak buahnya Oke kita sebut saja Anak buahnya Om Narto Kita sebut saja Hasan Usianya ini dibawa Om Narto Om Narto ini sebenarnya Masih muda juga Belum begitu-begitu tua Mungkin usianya 20-25 tahunan Nah Abah disini ngomong Yaudah Panggil anak itu Orang itu Dicarilah Ternyata memang Dia memang penduduk asli situ Dipanggil ke situ Hasan ngomong Memang pada saat itu Om Narto ini Minta saya ini Bantuin Dan kebetulan memang Saat itu Bakalan banyak Batang-batang kayu Yang harus kita angkat Nah saat itu Kita ini butuh tenaga Kebetulan orang-orang dewasa Pada saat itu Memang pada sholat jumat Nah kebetulan Tiga anak ini Lewat juga mau Mas Sholat jumat Tiga anak siapa? Kata Abah Itu Si Chandra Edy Sama satunya Si Teguh Ada tiga anak itu juga Tapi hanya salah satu Yang ikut diantara mereka Bah Ini hanya Edy Edy yang ikut Chandra Sama Teguh ini Tetap melakukan sholat jumat Nah kita bertiga Perangkat ke hutan Pada saat itu Mungkin posisi Pemotongan kayunya Ini Om Narto ini Membungkungan badan Dan mengeluarkan tenaga besar Ketika memotong pohon itu Dan gak tau kenapa Tiba-tiba Ada batang yang sangat besar Ini patah dari atas Langsung mengenai Om Narto Bah Ini keterangan dari Hasan Anak buahnya Om Narto Ini langsung mati di tempat Pada saat itu Saya ini langsung Mau nyeret Mau Mau angkat pohon itu Tapi udah gak kuat Batang itu mau kita angkat Saya dan Edy ini Berusaha angkat Tapi gak kuat Akhirnya Saya ini Lari Nyari pertolongan Nah Berarti Yang masih disitu Edy Ini sebenernya Edy Ngapain sih Edy ini berbuat apa sih Sama Almarhum Ini ada apa-apa ini pasti Sehingga cerita Abah Sofi ini Ngomong sama Om Kamto Pak Kamto Bisa minta tolong gak Bisa bah Gimana bah Tolong panggilin Edy Edy dan anak-anak itu Suruh kesini Saya pengen tau Apa penyebabnya Karena firasat saya ini Mengatakan kayak ada yang aneh Sehingga cerita Akhirnya mereka ini dipanggil Mereka ini lagi bermain Dipanggil lah mereka Wadal jaraknya ini jauh banget Setelah sampainya di rumahnya Abah Mereka bertiga ini Disidang Hasan juga masih disitu nih Mereka bertiga ditanyain Yang ikut sama Pemotongan Waktu pemotongan kayu ini Siapa Saya bah Edy ngomong kayak gitu Terus apa yang terjadi disitu Saat itu Gak terjadi apa-apa kok bah Saat itu cuma Kita ini mau narik-narik Batang kayu yang ninihin Tapi saya gak kuat Akhirnya Om Hasan ini lari Manggil warga Tenang deh Kamu gak bohong Enggak kok bah Yaudah bah Kami mau Main lagi bah Yang namanya anak kecil ya Disidang kayak gini Gak apa ya Kayak Kayak gimana gitu Kayak gak betah gitu kan ya Mereka bertiga Keluar Keluar rumah Kayak udah gak mau lagi Diajak ngomong Mereka bertiga keluar rumah Baru berapa meter Dari rumahnya Abah Si Edy ini ngomong sama Teguh Sama Candra Candra Ku Aku mau ngomong Ngomong apa Ed Nah tadi kan kamu udah njelasin semua nih Kalau kamu ini gak tau apa-apa Sebenernya ada sesuatu hal Sesuatu hal apa dong Ayo cari tempat lain Yang aman Biar Abah gak liat Akhirnya mereka nyari tempat yang aman Mereka ini masuk kebun Akhirnya Edy ini cerita Edy ceritakan mereka berdua Edy ngomong Tau gak Waktu itu kan Mayatnya ini kan diangkat Nah saat itu Aku liat darahnya ini banyak Pucur kan Netes-netes ke tanah Aku liat banget darahnya kental Darahnya Om Narto Nah kebetulan Aku ini Iseng Ada Pohon jeruk Aku petik Nah pohon jeruk tadi ini Kan kata orang Kalau Orang meninggal Terus ngeluarin darah Ditetesin air jeruk Jeruk keris yang buat pecel Katanya Arwahnya bakalan Bentayangan Makanya aku nyobain kayak gitu Siapa tau Bentayangan beneran Aku soalnya penasaran Kamu ini gimana sih Ternyata Edy ini usil Yang saya bilang di awal Di antara mereka bertiga Ini Edy yang paling bener-bener usil Edy ini pernah denger Ada orang ngomong Kalau ada orang meninggal Dan darahnya ini netes-netes Dan dikucur air jeruk Jeruknya ini Yang saya dapet keterangannya ini Kayak jeruk pecel ya Jeruk kecil mungkin ya Ini diperas Ini diteteskan ke darah Pemirsa ada yang tau gak sih Jeruk apa itu Kalau jeruk pecel itu Apa namanya Silahkan komen di bawah Ya pokoknya itu ya jeruk Entah itu jeruk apa Nah ini di Edy ini mendengar Ada orang ngomong Orang-orang tua ngomong Kalau ada Mayat yang Darahnya netes-netes Kalau ditetes sama jeruk itu Arwahnya ini bakalan Bentayangan Edy ini penasaran Dilakukanlah sama Edy Edy langsung dibentak sama teguh Kueking awur Itu bisa mengakibatkan Kedayangan Beneran Lah buktinya ini Kentayangan Kamu harus jujur sama Abah Ayo Jujur Aku takut sama Abah Nanti malah dimarin Abah Justru kalau kayak gini Kamu itu pengecut Kamu itu udah Bikin warga ini Pada ketakutan semua Akhirnya Edy ini mau Ketika Hasan ini mau pamit Dari rumahnya Abah Tiba-tiba mereka ini Dateng lagi Om Hasan jangan pulang dulu Bah Jangan pulang dulu Eh kalian bertiga mau ngapain lagi Edy mau jujur Jujur apa Sini-sini masuk Akhirnya dikumpulin lagi Masuklah ke ruang tamunya Abah Ditanyainlah sama Abah Apa sih Ed Mau jujur apa Ed Sebenernya Edy ini Nakal Nakal kenapa Waktu itu Edy Ngucurin air jeruk Perasaan air jeruk itu Edy kucur-kucurin Edy tetes-tetesin Di darahnya Om Narto Langsung lah disini Abah kaget Loh kok kamu kayak gitu Nakal kayak gitu Kamu itu gimana sih Pak Kanto ini nambahin Edy Ini tapi ada yang gak mungkin Ini soalnya Setiap Antunya Narto ini dateng Dia ini ngomong kayak Minta disempurnakan Ini sebenernya kamu ngapain Sama mayatnya beliau ini Diapain Abah Soi pun ngomong Iya Soalnya ini ya Ed Dengan ulah kamu seperti ini Itu kamu itu Meresahkan banyak warga Sebenernya apa lagi Yang kamu lakukan Ngomong sama Abah Edy takut Kalau kamu takut Itu kamu gak bertanggung jawab Kamu sudah banyak Meresahkan warga Warga sini Banyak dilihati Antunya Narto Dengan adanya seperti ini Kamu gak ngaku Akan terus-terusan seperti ini Gendayangan terus-menerus Ingat kamu Kalau ada apa-apa Awas kamu Abah gak mau bantuin Iya iya bah Bah Iya bah Maafin Edy bah Edy ini Saat itu kan Kepalanya Om Narto Hancur Nah ini isi tengkoraknya Edy ambil Edy bungkus Edy memang Saat itu memang Pernah denger omongan orang-orang Orang tua-orang tua Kalau isi jeruan-jeruannya itu Apa ya Ada yang diambil Terus dikucurin air jeruk Bahkan tayangan Ternyata ini Ya ampun Ini anak kecil Pada saat itu kok bisa ya Seusil itu Dia ngambil isi kepalanya Yang berserakan Diambil Terus dikucur-kucur Sama air jeruk tadi Gak tau ya Maksudnya Saya juga baru mendengar Cerita ini Kok ada kayak gitu ya Dikucur air jeruk Terus Gantunya bakal bisa Kendayangan Hanya air jeruk loh Saya yang Pemikirannya rasional ya Yang era sekarang Saya dilahirkan sekarang Saya mikir Emang iya ya Gitu Ya gak tau ya Allah bukala Gak ngerti semuanya Mungkin saat itu Seperti itu kali ya Nah Akhirnya Abah ini ngomong Terus kamu taruh mana itu Mau gak mau itu Harus dikuburkan Saya buang di deket makam Edi jujur disini Ternyata Edi Membuangnya di deket makam Kurang ajar kamu Abah langsung marah Kamu itu gak tau Dengan kamu seperti ini Ini kamu namanya Nyiksa mayat Kamu mau Kelak kamu meninggal Anggota badan kamu Dipisah-pisah Bapak kamu suruh kesini Saya takut pak Saya tau pak Akhirnya pak kantor Ini Mewakili Pak kantor Balik lagi kesana Padahal jauhnya Minta ampun Keluarga mereka bertiga ini Didatengin semua Dikumpulin jadi satu Di rumahnya Abah Akhirnya setelah Abah ini Menjelaskan Orang tua ini pada malu Edi langsung dipukul Sama orang tuanya Kamu ini kurang ajar Kok kamu bisa-bisanya Kayak gitu Kok kamu beraninya Sebrono kayak gitu Itu mayat loh Maafin Edi Pak Edi hanya bisa nangis Dan dua orang temennya Antara Chandra sama si Teguh ini hanya bisa Ngeliatin Lah kok Edi kayak gini ya Untungnya mereka berdua ini Nggak ikut Beda dengan Edi Kok malah seusil itu Akhirnya Abah memutuskan Yaudah ini saya atasin Tapi kalau sudah diatasin Saya nggak mau tau Untuk keluarganya Edi Bapak Ibu Sampean semuanya Tolong minta maaf Warga-warga Bahwa ini Kejadian ini Karena anak-anak sampean Iya Pak Iya Pak Akhirnya Abah dibantu warga ini Mencari Dimana Edi membuang Jeroan itu Jeroan isi kepala Dan ditemukan lah Hanya dibungkus Pake kain apa Nggak jelas Dibungkus dan Astagfirullah Cuma Abah Liat sendiri Ini udah bener-bener baunya Udah membusuk ya Udah banyak dimakanin Belatung ya Astagfirullah Nah setelah itu Bungkusan itu tadi Ini dimakamkan Dan setelah dimakamkan Akhirnya Ini diadain pengajian Bareng-bareng Ini pengajiannya Lumayan besar pada saat itu ya Karena memang Ini teror ini Menjalar sampe satu kampung Makanya Abah Ngadain pengajian Besar-besaran disitu Dipanggil lah Warga kampung semuanya Dan setelah itu Eddie ini disuruh Meminta maaf Di depan orang-orang Banyak Didampingi orang tuanya Eddie meminta maaf Ini maaf Ini kesalahan saya Wah warga ini Kesel semua Oh kowe tole Kowe tole Pada semua kayak gitu Orang tua meminta maaf Nah ini buat Temen-temen di rumah ya Kalau kita punya Adik atau apa segala macam Maksudnya Kita bener-bener Perhatiin dia Apa yang telah dilakukan Yang telah diperbuat Sama adik-adik kita Yang mungkin belum nalar Atau apa Oke kita lanjut Dan setelah Eddie dan keluarga ini Minta maaf sama warga Alhamdulillah Alhamdulillah Hantunya Om Narto Ini sudah gak berkeliaran lagi Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Aman Dan warga kampung disitu juga udah ngerasain lega Teroran yang bertupi-tupi Selama 40 harinya Almarhum Om Narto Karena Om Narto ini juga sama Transmigrasi juga Pendatang juga Dan disitu ngontra Itulah Kisah Dari kiriman Salah satu Antara tiga orang itu Mengirimkan cerita ini Dan satunya ini udah pulang ke Jawa Dan menceritakan ke saya Menceritakan Mas Ini mohon nama tempat disamarkan Dan pada saat itu Memang namanya mistis ini kuat banget Di daerah situ Saya mohon disamarkan berkali-kali Iya pak Saya akan bakal menceritakan ini Ke teman-teman penikmat channel saya pak Terima kasih pak Ini banyak edukasi Pokoknya jangan sampai Keluarga kita ada yang usil seperti itu Ya terhadap Apapun itu Gak cuma sama mayat ya Apapun itu Kita bener-bener harus menjaga Adik-adik kita Dan kita bersama-sama Berdoa Mudah-mudahan almarhum Yang terkena Musibah yang tertimpa pohon tadi Ini amal ibadahnya Diterima Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ini Allah Amin Ini mudah-mudahan Bisa tenang disana Dekat sama Allah Dan Buat teman-teman di rumah Ini ada edukasi juga Yang akan saya ulangi lagi Kata-katanya Ini Jangan sampai ketika ini Waktunya sholat Gak cuma sholat jumat ya Kalau bisa Setiap waktu kita beribadah Alangkah baiknya memang niatnya beribadah Ya beribadah Jangan sampai Kita ini melakukan aktivitas yang lain Gak lama kok Mau agama kok ya kan Mau agama apapun Kalau memang waktunya beribadah ya beribadah Setelah beribadah Barulah kita melakukan aktivitas lagi Oke Buat semuanya Terima kasih telah menonton tayangan ini Dari menit awal Sampai menit akhir Terima kasih juga Buat pasukan anti skip iklan Ya kalau yang ada iklan Terus ditonton Terima kasih sekali Saya ucapkan beribu-ribu bayang Terima kasih yang support channelnya Rian Agus Widodo Dan yang Memang gak suka dengan tayangan ini Tayangannya Rian Agus Widodo Tayangan channel ini Silahkan pindah channel lain Gak apa-apa kok Gak apa-apa Yang jelas Saya ini menghibur Untuk khusus Para pecinta channelnya Rian Agus Widodo Subscribernya Cip Rian Agus Widodo Dan yang belum subscribe Yang pengen Gabung Silahkan gabung Ya Dan buat temen-temen Yang mau ngirim cerita Masih biasa Seperti biasa ini Ngirim disini Di add Dudu Sinju Ada instagram Di follow Saya bakal fallback Nah Atau kirim di WA nih 0858704 33336 Ya Disini ya Oke Ini Bener-bener Saya ngebales sendiri WA nya Bener-bener Saya ngebales Komen-komen juga Kalau pas saya free Lega Dan memang saya lagi Gak ngapalin cerita Saya bakal ngebales Usahakan saya bales Dari tangan saya sendiri Oke terima kasih Buat temen-temen Yang selalu support channel Rian Agus Widodo Oke Mudah-mudahan kalian yang di rumah Selalu dilindungi Allah SWT Mudah-mudahan kalian ini Selalu Sehat walafiat Dengan keluarga Dan selalu sukses Dalam hal apapun Selagi itu positif Oke Hari kata Saya Rian Agus Widodo Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video ya Nonton terus ya Mereka Ada diantara kita Yos guy Boom 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih. Terima kasih.